Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Di video kali ini kita belajar cara membaca waktu dalam bahasa kantonis Waktu atau jam bahasa kantonisnya tim Sekarang jam berapa? Ika keitima Ika keitima Sekarang Ika keitima jam berapa? Ika keitima Sekarang jam berapa? Kita lihat jam berapa Di sini jam 4 tepat ya Pendeknya ada di angka 4 Dan panjangnya ada di angka 12 Untuk mengatakan jam yang tepat seperti ini Kita menggunakan Cung Jam 4 tepat 4 itu C Jam itu tim Tepat itu Cung Jadi jam 4 tepat Se tim Cung Kalau menyebutnya hanya jam 4 itu juga boleh Se tim Tidak pakai Cung Tapi menurut saya kok kurang tepat ya Kurang jelas Jadi lebih jelasnya lagi Jam 4 tepat Se tim Cung Kalau jam 1 ya Ya tim Cung Jam 2 Lyong tim Cung Jam 3 San tim Cung Dan seterusnya Gitu ya Sekarang contoh yang membaca setengah Contohnya ini Setengah 1 Setengah 1 Dalam bahasa kantonis dibaca 12 setengah Cara membaca setengah 1 dalam bahasa kantonis ada 3 cara Yang pertama 12 setengah Sab i tim pun Sab i tim pun 12 setengah Yang kedua 12 Angka panjangnya menunjukkan di angka 6 Dibacanya Sab i lu o chi Sab i lu o chi Dan Yang ketiga Jam 12 Lebih 30 menit Sab i sam sab feng cung Sab i sam sab feng cung Terserah ya Kalian mau pilih yang mana Tapi kalau saya pilih yang simpel saja Sab i tim pun 12 setengah Contoh lagi Jam setengah 7 Membaca jam setengah 7 Itu juga ada 3 cara ya Yang pertama Jam 6 Lebih Setengah Yaitu Lo tim pun Lo tim pun Yang kedua Jam 6 Angka panjangnya Ada di angka 6 Jadi Lo tim lo ko chi Lo tim lo ko chi Yang ketiga Jam 6 Lebih 30 menit Lo tim sam sab feng cung Lo tim sam sab feng cung Feng cung 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 c seberempat caranya ada dua contoh jam lima lebih seberempat cara yang pertama yaitu jam lima di angka tiga jadi em tim sam koji em tim sam koji yang kedua jam lima lebih lima belas menit yaitu em tim sab em vencung em tim sam koji atau yang em tim sab em vencung artinya sama ya terserah ya kalian mau pilih yang mana contoh lagi jam sembilan kurang seberempat jam sembilan kurang seberempat cara bacanya ada dua cara yang pertama jam delapan lebih di angka sembilan yaitu pak tim kau koji pak tim kau koji yang kedua jam delapan lebih empat puluh lima menit bacanya pak tim sesap em vencung pak tim sesap em vencung contoh lagi jam lima lebih dua puluh menit ika gaitima sekarang jam berapa ika em tim yisab vencung em tim yisab vencung sekarang jam lima lebih dua puluh menit terus yang kedua jam lima di angka empat berarti em tim se koji untuk membaca koji itu kita tinggal dilihat saja ya panjangnya di angka berapa misal di angka dua berarti leong koji di angka lima em koji di angka delapan pak koji di angka sepuluh sap koji gitu ya mudah kan nah sekarang untuk membaca yang lebihnya tidak pada angka yang tepat ya contohnya ini jam sepuluh lebih dua belas menit ini cara membacanya hanya ada satu ya yaitu jam sepuluh lebih dua belas menit sab tim sab yi vencung sab tim jam sepuluh sab yi itu dua belas pencung itu menit sab tim sab yi vencung jam sepuluh lebih dua belas menit oke ya teman-teman cukup paham ya kalau ada yang belum paham boleh tulis di kolom komentar jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan ingin dibagikan ke teman-teman yang sedang belajar bahasa kantonis silahkan ya silahkan boleh di-share silahkan boleh dibagikan oke teman-teman sampai disini dulu semoga bermanfaat terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa selamat menikmati